Intro Halo, kembali lagi di channel youtuber Cetara Super Mega Bintang Seperti biasa di video kali ini, gue pengen membacot K-pop dari salah satu artis Korea Oh iya, gue lupa Untuk kalian yang baru pertama kali download lagi Untuk yang kalian baru pertama kali datang ke channel youtube ini Atau baru pertama kali mengklik video ini Apa sih itu bacot K-pop? Jadi bacot K-pop itu adalah kita mengambil dari salah satu artis Korea Dari salah satu grup, abis itu kita bucinin bareng-bareng Kita bacotin bareng-bareng, kita omongin bareng-bareng Kita komentarin bajunya, rambutnya, make up-nya Semuanya kita bacotin dalam nama kontennya Yaitu bacot K-pop Oke, nah di bacot K-pop kali ini Gue mungkin udah tempel gambarnya dari tadi Yaitu salah satu personil, salah satu member dari boy group MCND Yang dibuat oleh atau besutan asal T.O.P. Media Nah seperti kalian tau mungkin MCND ini adalah boy group baru Besutan asal T.O.P. Media Baru aja debut di tahun ini, di 2020 Jadi bisa dibilang kayak masih artis rookie gitu lah ya Karena mereka baru ngeluarin 3 MV Yang pertama itu Toh atau Spring Yang kedua itu ada Ace A Terus yang ketiga kemarin ada Nana Nana gitu ya Nah awalnya gue emang suka sama MCND Cuma tidak terlalu ngebucinin dan tidak terlalu ngikuti gitu ya Karena lagu dia tuh dulu pas lagi gue suka tuh Yang Toh, yang Spring itu Sampai sekarang gue masih suka dengerin gitu ya Awal mereka lagu yang itu Terus yang kedua lagu mereka yang Ace A Gue baru-baru ini suka Karena sebelumnya gue gak tau Kalau dia itu Rindless MV juga yang Ace A Gue pikir kayak Yang Toh, yang Spring itu Makanya gue pikir kok lama juga ya Jaraknya dari yang Spring ke yang Nana Nana Ternyata sebelum Nana Nana itu ada lagi yang Ace A Judulnya Cuma gue baru tau pas lagi kemarin Pas lagi gue search kayak MCND gitu ya Ternyata dia ada musik lagi tuh yang Ace A Yang berapa bulan yang lalu gitu lah ya Kalau gak salah Jadi yaudah Gue udah suka tiga-tiga lagunya tuh Yang Toh, Spring, Ace A Sama yang terbaru ini Nana Nana Nah setelah gue kepo-kepoin Gue bacotin Oh iya nanti pas lagi gue bacot Kipop Disini gue bakal layar tempel screen record Atau rekam layar Jadi ketika gue apapun yang gue omongin Yang gue Yang gue bacotin Di bagian part mana Kalian juga bisa tau Disini juga gue udah tempel Barusan layar screen record Atau rekam layar Dan disini kita bakal ngebacot Kipop Dari salah satu member MCND Yaitu yang namanya Win Atau nama lengkapnya Nanti kita liat siapa Karena gue juga lupa Nama asli dia tuh apa Karena Win itu nama panggungnya dia gitu ya Kenapa gue mau bacotin dia Dan gue mau ngebucinin dia Karena menurut gue dia adalah Visualnya yang paling bagus menurut gue Karena gue demen gitu ya Karena gue ngefans Sebagai fanboynya si Win ini Dan terkaget-kagetnya lagi gue Tau gak ketika gue baru baca biodatanya Dia itu adalah kelahiran 2004 2004 udah jadi idol Rookie 2004 2004 2004 di otak gue tuh langsung muter anjir 2004-2004 mukanya kayak begini Gak kayak anak-anak Sumpah Dia kan si Win ini kalo gak salah di posisinya sebagai Rap ya Iya tuh kan lead rapper Suaranya bor 2004 Berat banget suaranya Wah ini dia Kita mulai aja langsung Segmen bacot K-pop si Win Ini fotonya Kalo kalian masih belum tau Dan lo tau gak Pertama kali gue ngeliat foto dia Apa yang terbenak gue Mungkin diantar kalian para pecinta MCND Mungkin tau Mukanya mirip siapa ya Tau kan Kim Husok Tau kan Kim Husok Itu mirip kayak dia Tau Menurut gue ya Bentukan mukanya tuh Liat aja Matanya kayak mata-mata kucing Apa sih namanya ini Dabunya juga Hidungnya sama-sama melehoi Sama-sama mancung Mirip Sama kayak Kim Husok Oke kita lanjut aja biodatanya dulu Nama panggungnya Win Nama aslinya itu Bang Jun Hyop Ulang tahunnya 19 Desember 2004 Kan tuh Desember 2004 lagi Lu lahirnya Januari aja Lu 2005 Tau gak sih Zodiaknya Sagittarius Posisinya sebagai lead rapper Maknanya golongan darahnya B Tinggi badannya 175 Win memiliki nama panggilan pupi Anak naka dan si pendek Si pendek 175 Ya mungkin standarisasi Korea 75 itu pendek ya Tapi gue 168 cuy Mohon maaf gitu ya Hobinya adalah Kalau menggambar Win pernah mengikuti acara under 19 Namun dia Gue baru tau Dia meninggalkan karena acara Karena alasan kesehatan Win masih duduk di bangku SMP Ya iyalah 2004 SMP jelas Dia menjadi trainee selama 2 setengah tahun Sebelum debut Oke 2 setengah tahun Berarti umur dia sekarang berapa nih Kalau dia kelahiran 2004 Berarti umur dia 14 tahun ya Iya benar Umur dia 14 tahun 2 tahun yang lalu Berarti 2 setengah tahun Berarti pas lagi dia jadi trainee Dia tuh umurnya 14 13, 12, 12 tahun 12 tahun udah jadi trainee Wow Tapi banyak juga sih artis-artis idol lain Nggak cuma Win aja Yang dari kecil Bahkan dari SD Bahkan dari kecil pun ada Terutama member EXO dan SCD pun ada Seperti itu gitu ya Jadi 3 kata yang sering ia dengar adalah Hai kamu ganteng dan suaramu bagus Annyeonghaseyo Nodal Chao-senggye-so Suara tuh apa bahasa koreanya Mememat Chowaeo Makanan favoritnya adalah Samgyopsal Apa ini Samgyopsal Jika ia adalah seorang terakhir yang ada di bumi Maka dia akan menanam pohon apel Agar bisa hidup beberapa tahun lagi Wow Oke Win memiliki kebiasaan menggerakkan telinganya Jika dia sedang bosan Keahliannya adalah dapat melakukan rap Dengan berbagai jenis musik Di drum Win adalah Win dan Minje berbagi kamar tidur yang sama Kasur tingkat Shio-nya adalah monyet You know Shio Shio itu kayak Eh bukan lambang apa ya Apa sih namanya marga Bukan marga ya Eh tahun pelahiran Bisa dibilang seperti itu Shio kalau tidak salah Nah dia tahunnya tahun monyet Suatu kata Win is a win Ih manggul Win adalah yang menang Ih gila eh Keren banget Mokok nyinggir Deng buat ya pasti ya Oke kita sekarang udah bacot kipop Fakta tentang Win di Google Sekarang kita beralih ke Instagram disini gue udah cari Akun fansitenya Sebenernya akun fansitenya tuh Banyak Cuman yang paling biasa Gue ngambil dari paling teratas nih Dari win underscore mcnd Cuman itu Dikit fotonya Terus yang kedua nih Punya fansitenya orang Indonesia Dikit juga Dan yang ketiga nih Menurut gue fotonya agak lumayan Ada 444 ya Kalau lo liat gitu Di pojok kiri atasnya Pengikutnya 7608 mengikutinya 21 mcnd win Bang Jun Jun Heop Posisi Eh musisi atau band Akun fanbase Sains Dibuati 2018 Subscribe Eh Ya Sains 2018 Setau gue Emang Emang mcnd Mcnd debuti 2020 kan Sebentar Mcnd Maaf ya Kalau ada kesalahan Gue langsung klarifikasi Nih gue gak mau komen-komen Ternyata nanti salahkan Tuh benar Tahun aktifnya 2020 Di opi media Benar gue Orang gue ngikutin Ini akunnya bikin ragu aja Dibuat 18 11 2018 Maka 2018 Gue kaget 2018 Bukannya mereka debuti 2020 Ini science apa Ini dibuat akunnya Kan dia belum debut Gimana Atau mungkin ada acara Realty show-nya Verity show-nya Mereka adalah program survival I don't know Mungkin ada kalian yang tau Silahkan tinggal Silahkan di komentar Disini kan langsung aja Bucinin dari Instagram Kita liat fotonya Yang tadi gue bilang Kenapa gue suka sama dia Kenapa gue ngefans sama dia Karena mukanya Lu liat Kayak Kimusok Karena gue juga ngefans sama Kimusok Karena gue udah bacot kpop Cari aja scroll di Youtube gue Gue udah gak bacot kpop Tentang si Kimusok Makanya pas lagi gue liat dia Kayak Win adalah Seseorang Yang harus gue bucinin Gue biasiin Nah dialah orang yang tepat Gitu ya Karena mukanya bukan lain Visualnya gue suka banget Dia mukanya Gimana ya Gak dibilang dewasa Kayak mau menuju ke dewasa Tapi mau dibilang anak-anak Gak kayak anak-anak Gitu loh Mau dibilang dewasa Gak dewasa banget Tapi suaranya Jang banget Dembak banget Gitu loh Kalo makeupnya kayaknya Biasa-biasa aja Gak terlalu menonjol Kayaknya gue liat Dia jarang Dia pake eyeshadow Cuman gak terlalu Gitu loh Ngerti kan gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Ngejreng Matanya gitu Gak terlalu tebel Eyeshadownya tuh Biasa aja sih Standar aja tuh Cuman pake gelap Diblend sama coklat Abis itu buat Dasarnya ada pink sedikit Pake eyeliner Ini pake gak? Gue gak tau Kayaknya panjangnya Dia pake eyelinernya Ini yang pake Castel Jay Maco Castel Jay Namanya Castel Jay Yang kanan ya Bener gak? Gue masih Mencoba menghafal Gitu ya Nama-namanya Tuh kan Ini gue gak tau Kayaknya gak pake eyeshadow Ya pake lah Ya dikit tuh di pinggiran Sininya Di ekor matanya Lipsnya juga Menawan Tidak Ih gila gue Nih ya lu bayangin Gue kalo di diri Samping dia juga Masih pinggiran dia Gitu kayak Dia ngeliat gue kayak Siapa lu Gitu Ya ampun Gue begini banget sih Yang ngebunciin orang Yang cakep-cakep Mulo kan Ini tuh rambut ini Pas lagi jaman Dia lagu yang SE Kan Gue tau Gue inget Gitu Karena mereka baru debut Coba Kalo udah debut 5 tahun Mana inget gue Kayak gue ngefans sama NCT Gue ngefans sama EXO Kapan ini EXO pake baju Yang debutnya kapan Boro-boro Gue aja lupa Gitu Karena gue orangnya Gidah suka nginget itu Cuy Tapi kalo baru-baru ini Gue suka gitu ya Dari matanya Ini no kan Nih paling ini Tebel Tapi ini gak tebel Sih wajar ya Rata-rata kalo orang Korea Pake shadownya segini Gak tebel-tebel banget Gitu loh matanya Tapi ini kayaknya Pake softline Maco kayak gue Gue juga pake softline Karena mata gue minus 5 Nggak Gue matanya minus 3,5 Dua-duanya kanan-kiri Jadi gue pake softline Untuk lebih enak Liat ke arah kameranya Gitu kan Makeupnya juga disini Pake blush on Gak terlalu pink juga Jadi gak keliatan Ketabok gitu ya Terus Mungkin gue bakal selanjutnya Kita bakal ngebacot kipop Tentang MJ Castle MJ Castle J Castle MJ Siapa tadi gue sebut namanya Lupa lagi Dia kenapa Karena Gue juga suka visualisasi Mukanya Jadi juga bentukannya Gak cuman si win aja Gue suka win Tapi detail yang gitu loh Karena lucu Ah gue mah tidak pernah salah Dalam memilih bias Kalo gue Gak ada bias gue yang salah Pasti visual semua Sebut siapa sok Lu pasti tau kan Kalo penonton siatorik cetar Bias gue siapa aja Jongwoo Jaehyun Taehyung Abis itu Itu dari NCT Abis itu ada Jemin Abis itu Sehun Abis itu ada Eric The Boys Abis itu ada Sonu Baru Suka Abis itu ada Neo juga Abis itu ada Win Nih win Oh Moonbin Astro Sangha Chanlu Tuh siapa lagi Gue emang lain Lain ini semua Menurut gue yang visual cakep ya Yaudah cakep Gitu kan intinya Yaudah Keren gitu loh intinya Nah disini gue udah selesai bacot kpop Karena udah hampir 11 menit Biasanya kalo bacot kpop itu gak terlalu lama Oke gue udah selesai bacot kpop dari Will Salah satu member MCNB Dan gue mau ngomong apa lagi ya Ya semoga terus berjaya MCNB ya Karena ini rukis 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 Dan baru semoga banyak juga yang nonton video ini Karena baru aja kemarin MCNB tuh merilis musik video baru Gak kemarin sih Berapa hari yang lalu Yang judulnya tuh Nana Nana Tapi gue juga gak tau nih Videonya tayang kapan Gitu ya Oke jadi Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampe akhir jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk like Comment dan juga subscribe channel youtube ini Oke Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Selamat menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini